Halo teman-teman, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Muhammad Turgus Ovia di channel youtube kali ini pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tema bagian kedua tentang menikah dengan warga negara India khususnya perempuan Indonesia yang akan menikah dengan pria India seperti itu, ataupun pria berwarga negara India mengapa bagian dua ini saya keluarkan, ataupun saya buat karena memang kemarin malam saya mendapatkan sebuah curhat kecil ataupun cerita kecil dari warga negara Indonesia perempuan tentunya yang berencana ingin menikah dengan pria asan India namun dia berkata bahwasannya banyak sekali terdapat perbedaan perspektif antara dia dengan si calon ya suaminya seperti itu yang ingin dia nikahi setelah itu diskusi pun cukup saya coba kembangkan apa sih yang menjadi perbedaan dan ternyata salah satunya adalah perbedaan khususnya budaya yang ada di India yang ada di India terkait status perempuan ya dimana terjadi perbedaan cukup besar antara di Indonesia dan di India oke teman-teman selama saya lima tahun di India memang saya temukan perbedaan yang cukup mencolok terkait status perempuan di India dengan yang ada di Indonesia yang boleh saya katakan seperti ini teman-teman jadi kalau di India ini status laki-laki itu lebih superior daripada perempuan yang inferior maksudnya apa laki-laki bisa dikatakan hampir mendominasi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat ya dan sepertinya kebiasaan kebudayaan ini bisa dikatakan saya tidak mengatakan salah ataupun benar tapi ini adalah saya memandang bahwasannya kebudayaan ini tentunya memiliki erat gitu ya dengan mereka yang apakah mereka tinggal di kota gitu ya ya tinggal di kota berarti kita asumsikan mereka mungkin lebih berpendidikan lebih terbuka gitu ya dengan mereka yang tinggal di desa ataupun di rural area dan setelah saya lihat sensusnya penduk India yang tinggal di daerah rural ataupun di daerah perdesaan yang kita anggap masih kuat dalam memegang tradisi kebudayaan kebiasaan itu hampir 70% ataupun 68% sekian di tahun 2011 ada pun orang yang tinggal di perkotaan ya sekitar 30% seperti itu teman-teman nah apa saja sih perbedaan yang kita temukan yang saya temukan seperti yang saya katakan tadi perbedaan yang pertama adalah laki-laki hampir mendominasi di seluruh aspek kehidupan nah kalau teman-teman lihat ketika teman-teman berkunjung ke New Delhi teman-teman tidak akan menemukan bisa saya katakan 95% ataupun 90% lah mau itu petugas yang nyapu yang bikin makanan pelayan di restoran ya kecuali yang bintang 5 gitu ya itu rata-rata teman-teman yang kerja semuanya laki-laki tukang sapu sekalipun yang yang istilahnya memasak makanan yang menyajikan makanan gitu ya itu semuanya yang jualan pakaian mohon maaf yang jualan pakaian perempuan sekalipun juga laki-laki teman-teman ya ini membuktikan bahwasannya seluruh aspek kehidupan itu bisa didominasi oleh laki-laki ya dan memang dari sononya gitu ya orang India itu lebih senang memiliki anak lebih bahagia memiliki anak laki-laki daripada perempuan sebab perempuan dianggap beban ya ketika memiliki anak perempuan dianggap beban kenapa teman-teman beban karena ketika ingin menikah nanti ya yang akan membayar mahar itu adalah si perempuan kepada laki-laki semakin status laki-laki itu tinggi semakin besar pula yang harus dibayar oleh keluarga si perempuan entah itu berupa mobil rumah ya emas gitu ya dan yang lain-lainnya lah seperti itu dan otomatis orang tua si perempuan harus bekerja ekstra apalagi kalau dia miskin gitu ya untuk bisa nanti membayarkan mahar ketika si anak perempuannya menikah dan ini berkaitan lagi ketika sedang hamil ya sedang hamil itu dilarang melakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin dari si janin itu karena konon kalaupun sampai sekarang peraturannya masih berlaku tidak boleh memeriksa jenis kelamin janin sebab kalau ketahuan itu janin adalah perempuan maka ada kemungkinan ada kemungkinan terburuk ya si janin perempuan itu akan dibunuh janin dengan jenis kelamin perempuan itu akan dibunuh seperti itu teman-teman ya itu kemungkinan terburuknya nah sehingga bisa kita katakan gitu ya posisi perempuan memang lebih inferior ya daripada laki-laki yang cenderung superior nah selain itu juga teman-teman sangat jarang sekali kita temukan di India ini perempuan yang ketika dia telah menikah lalu dia masih melanjutkan ke karirnya itu masih kita jarang temukan apalagi ketika dia berada di daerah perdesaan bahkan di perkotaan sekalipun saya pernah menemukan perempuan yang sebelumnya dia bekerja sebagai anggota militer seperti itu ya ketika dia sudah menikah dia akan segera menjadi ibu rumah tangga ya mengatur rumah tangga memasak gitu ya ya bersih-bersih merawat anak seperti itu teman-teman itu hampir bisa saya katakan 80% perempuan India yang telah menikah akan menjalani kehidupan seperti itu ya hanya beberapa saja ya yang benar-benar berkarir kecuali kalau suaminya mengizinkan keluarga besarnya mengizinkan atau dia nggak menikah sekalipun seperti itu teman-teman ya jadi itu yang perlu kita perhatikan dan uniknya di India ini saya masih jarang menemukan perempuan yang seperti di Indonesia gitu ya dengan bebas gitu ya bermedia sosial di Facebook dengan mohon maaf gitu ya memperlihatkan kecantikannya meng-expose dirinya gitu ya itu jarang sekali saya lihat disini teman-teman karena memang perempuan di India ini ya apalagi yang muslim seperti itu ya mereka di dalam keluarga mereka itu merupakan hal yang tidak wajar ataupun yang aneh seperti itu sehingga tidak jarang kalau saya boleh beranekdot gitu ya banyak sekali cowok-cewek India sekarang karena dia mungkin tidak bisa melihat kecantikan cewek India itu sendiri gitu ya ya otomatis dia kadang saya lihat muncul di komen Facebooknya cewek Indonesia mungkin perempuan Indonesia beberapa gitu ya ya seneng selfie ataupun kayak gimana gitu ya terekspos dengan mereka dan mereka biasanya menyanjung oh so beautiful ya karena memang di India sendiri ya jarang bisa ditemukan perempuan India asli yang banyak mencoba mengekspos dirinya di media sosial nah sehingga bisa kita katakan kesetaraan antara perempuan di India dengan di Indonesia itu masih jauh gitu ya di Indonesia perempuan udah kerja di udah berjualan di pasar udah banyak yang kerja di kantoran gitu ya jadi juru masak yang menyajikan makanan ya dan lain-lain tapi kalau di India kalau ke Nindelhi teman-teman bisa saya jamin 90% semuanya cowok ya bahkan jumlah cowok disini ya 1000 cowok perempuannya mungkin hanya sekitar 933 seperti itu disini lebih banyak cowok daripada cewek ya nanti teman-teman akan melihat sendiri ketika berkunjung ke India ya jadi yang perlu saya tekankan disini sebenarnya bagaimana perempuan Indonesia dapat memahami kebudayaan disini yang sebenarnya itu sangat jauh berbeda status perempuan disini dengan di Indonesia itu sendiri dimana di Indonesia saya anggap lebih bebas lebih bisa merambah ke berbagai macam aspek kehidupan tapi kalau di India mayoritas laki-laki lah yang mendominasi hampir segala aspek kehidupan seperti itu teman-teman ya maka tidak heran ya para feminis para feminis-peminis istilahnya orang yang beraliran feminis banyak tumbuh-subur di India itu sendiri jadi itu saja teman-teman kalau misalnya benar-benar ingin menikah dengan orang India ya perlu diperhatikan lagi itulah kebudayaan mereka ya bahkan perlu diketahui juga untuk di Islam karena disini menggunakan manjab Hanafi perempuan sholatnya sesuai dengan manjab Hanafi di rumah bukan di masjid yang di masjid itu hanya untuk laki-laki saja karena banyak yang bertanya teman-teman saya yang ke India boleh gak mas perempuan sholat di masjid kalau di India ya sebenarnya sih hanya laki-laki saja menurut manjab Hanafi walaupun sebenarnya mereka tidak melarang ya kalaupun misalnya kita orang asing sholat di masjid cuman itu merupakan hal yang tidak wajar mungkin itu saja semoga ini menjadi perhatian dan semoga ini mencerahkan sebab banyak miskomunikasi antara perempuan Indonesia dengan laki-laki India seperti itu dan perbedaan budayanya cukup jauh dalam status ya kestaraan ataupun kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan itu sendiri baik kalaupun ada masukan pertanyaan dan lain-lainnya bisa disampaikan di kolom komentar ya dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih